Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan kita mau review betina ayam samo yang ini kawan-kawan banyak digemari ya atau warna ayam samo betina yang pertama kali beredar di Indonesia kawan-kawan kita lagi kasih pakan ya nah warna seperti ini namanya warna witen kawan-kawan ketika dia DOC warnanya putih ya putih atau kuning ya polos gitu lah kemudian lama-kelamaan seiring pertumbuhannya kemudian muncul warna coklat-coklat seperti ini dan hitam nah ini yang merupakan warna ayam samo yang pertama kali beredar di Indonesia dan banyak sekali penggemarnya untuk ayam samo betina dengan warna witen seperti ini ya nah karena awal mula rata-rata ayam samo yang beredar di Indonesia ini warna witen sehingga warna witen ini seringkali dicari oleh para peternak penghobi dan penggemar ayam samo terutama kalau untuk soal warna itu kan soal selera ya sebenarnya ada beberapa warna lainnya hanya saja yang dominan banyak diminati ini warna witen ya karena itu tadi kawan-kawan pertama kali juga saya kenal ayam samo untuk betina warna witen seperti ini ya ada warna batik ada warna black ada warna white ya ada warna batik putih dan semacamnya tapi yang menjadi dasar pengetahuan kita pertama kali mengenal ayam samo itu warna seperti ini warna witen nah untuk ayam samo sendiri untuk betina kita untuk perawatannya itu biasanya seperti ini kawan-kawan terutama untuk indukan yang kita kembangkan ya kita untuk pakannya itu kita berikan yang terbaik ya meskipun pada dasarnya kalau untuk ayam samo betina dikasih pakan nasi sama begatul pun dia mau saja karena secara perawatan untuk ayam samo itu tidak jauh berbeda dengan ayam bangkok ya sehingga kalau diberikan perawatan sederhana dan biasa saja sebenarnya tidak masalah hanya saja karena ini biang indukan makanya kita berikan perawatan tambahan salah satunya adalah kita pemberian ini kawan-kawan kosentra telur ya kosentra telur untuk betina ini dengan harapan agar betina ini produktivitasnya bagus kawan-kawan selain itu juga kita berikan untuk pakan keseharian ya kita campurkan dengan daun pepaya karena untuk daun pepaya itu juga bagus untuk perkembangan ayam nah ini yang perlu kita ketahui kawan-kawan ya jangan sampai ketika kita merawat betina itu jangan sampai kegemukan kawan-kawan atau nanti apa ya ayam betina kita memiliki lemak yang berlebih ketika ayam betina itu kegemukan itu nanti untuk produktivitasnya itu kurang bagus kawan-kawan sehingga mengapa kemudian yang terpenting adalah bagaimana pemberian pakan itu yang seimbang dan sesuai ya sesuai kebutuhan kita alami gini kawan-kawan ketika pemberian pakan terlalu berlebih sehingga ayam kegemukan terutama untuk betina itu nanti di produktivitas telurnya kurang bagus sehingga mengapa selalu kita sampaikan untuk ayam samu terutama karena untuk ayam samu itu ada jus samu ada osamu untuk ukuran itu memang ketika dia sedang mau bertelur dia akan mencapai ukuran yang maksimal tapi ketika nanti setelah bertelur dia akan berkurang ukurannya sehingga hal itu wajar jadi kalau kawan-kawan ya yang baru betina ayam samu itu sebenarnya asalkan pemberian pakannya seimbang itu lebih baik daripada kita kasih fur terus nah ini malah justru kalau ayamnya kegemukan dan lemaknya berlebih dia nanti produktivitas telurnya kurang bagus sehingga juga kita akan terhambat dalam mencetak anak-anak yang bagus kawan-kawan jadi kenapa kemudian kita berikan campuran pekatol kemudian kita campuran jagung dan buah-buahan seperti tomat sayuran itu kita juga campurkan dan yang terpenting ini kawan-kawan pastikan ayam ini sering diumbar kalau di tempat kita untuk betina-betina ini kita umbar sehingga dia luasa ya diumbar seperti ayam kampung itu diumbaran makan rumputan kipu makan ini ya pasir dan semacamnya itu ayam akan lebih nyaman daripada dengan metode pemeliharaan ayam samu yang dipok ya karena kadang ada yang betina-betina itu hanya dipok kemudian jantanya yang diumbar itu kan ada yang seperti itu nah di tempat kita untuk ayam samu terutama betina untuk perawatannya malah betinanya yang kita umbar kemudian jantanya kita taruh diumbaran khusus kawan-kawan ya Nah ini untuk ayam samu betina ya ayam samu kebanyakan kawan-kawan ini sayapnya itu berbeda dengan ayam bangkok ya kalau kawan-kawan amati ya sayap ayam samu itu lebih kecil nantara untuk ayam bangkok sayapnya itu kan lebar nah itu kawan-kawan untuk perawatan betina ya kita lakukan sedemikian rupa sehingga dengan harapan dengan perawatan betina seperti itu kita akan menghasilkan betina yang sangat produktif